Hai terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam kampus report dakwah TV memasuki masa penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya resmi membuka prodi baru yakni prodi gizi program studi ini tergabung dalam fakultas psikologi dan sehatan apa saja yang menarik dari prodi baru di Winsa ini berikut liputannya untuk anda Pada bulan Mei lalu Winsa resmi membuka program studi baru yakni gizi program studi ini resmi dibuka setelah berlangsungnya pelantikan dan mengambilkan sumber jabatan kaprodi dan sekretaris prodi gizi prodi ini berjabatan di kampus 2 Winsa di Jalan Insinyur Haji Soekarno nomor 642 Gunung Anya Surabaya karena masih baru prodi ini hanya membuka 35 kursi untuk mahasiswa terbaik yang terpilih dengan menggunakan kurikulum dan juga MBKM yang sama seperti di kampus lain poti gizi di Winsa memiliki nilai plus yakni berfokus pada kajian gizi dan pangan halal dan juga ditambah dengan MBKM cuma yang membedakan adalah kita kajiannya ke gizi dan pangan halal jadi kita ada nilai plusnya yang ada di Winsa dan apel adalah untuk mempelajari untuk gizi dan pangan halalnya dan itu yang tidak ada di kampus lainnya selain diberikan pelatian untuk pengkaji halal mahasiswa gizi Winsa nantinya juga akan mendapatkan sertifikat seperti mahasiswa prodi lain mulai dari sertifikat PUFL, TOEFL dan juga MAHAD prodi gizi Winsa sendiri telah menyediakan 6 laboratorium khusus yakni lab kulineri dan diet, lab PSG atau penilaian status gizi, lab survei konstitusi pangan, lab biokimia, lab mikrobiologi dan lab teknologi pangan prodi gizi Winsa untuk saat ini hanya dibuka untuk jalur mandiri reguler yang dapat dimasuki oleh calon mahasiswa yang berasal dari penjurusan IPA ataupun DPS pada 15 Juni terakhir diketahui peminat yang telah mendaftar untuk prodi ini sebanyak 107 calon mahasiswa mengingat masih baru maka akreditasi dari program studi ini baru akan keluar dua tahun yang akan datang setelah memenuhi standar yang tercantum dalam akreditasi. Profil lulusan yang diharapkan juga tidak jauh berbeda seperti bodi gizi di kampus lain hanya saja nilai plusnya yaitu seperti pegaji produk baik dan halal. Alfa Lutfiah melaporkan untuk Kampus Report Dawah TV